Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Franky HS Channel Kali ini saya akan memberikan sedikit cara yang sederhana merubah cork next saxophone atau cork ya Disini cork saya sudah mulai tipis dan kebetulan kemarin sempat saya lilit dengan benang jadi saya buka terlebih dahulu dengan menggunakan silet saya bersihkan dulu cork yang lama jadi teman-teman bisa membeli cork ini di online shop macam-macam ya ada yang bagus ada yang biasa dipilih sesuai dengan selera dan budget teman-teman nah sementara ini saya bersihkan terlebih dahulu saya bersihkan dengan menggunakan silet atau menggunakan amplas ya karena adanya di rumah ya bahan-bahan itu alat-alat itu nah kalau sudah bersih seperti ini kita langsung siap untuk mengubahnya dengan cork yang baru nah tapi jangan lupa nanti sambungannya ada di paling bawah ini biar lebih rapi saja ya ya dan sebelum kita memasangnya di ujungnya atau sisi yang paling kanan boleh yang paling kiri lah disini saya akan iris nanti saya ambil bagian yang paling lebar ya kita iris 45 derajat biar nanti sambungannya lebih rapi jadi saya iris dulu nah irisnya pelan-pelan dan siletnya ini harus benar-benar tajam ya teman-teman kalau bisa baru karena kalau tidak tajam nanti saat mengirisnya kurang maksimal kurang bagus nah ini harus hati-hati satu biar tidak kena tangan teman-teman juga yang kedua irisannya bisa lebih bagus nah mengirisnya pelan sekali ya nanti kalau teman-teman susah bisa minta bantuan siapa yang biasa mengiris ya tapi bukan mengiris hati ya teman-teman nah ini kita perhatikan sampai benar-benar lancip atau benar-benar sudut sudutnya 45 derajat nah seperti ini teman-teman jadi pastikan irisannya itu rata dan rapi ya nah seperti ini pelan tapi pasti oke saya percepat saja videonya biar waktunya lebih cepat dan teman-teman bisa merubah sendiri di rumah dengan alat-alat yang sederhana dengan alat yang ada di rumah saja jadi kalau misalkan tempat service seksofonnya sangat jauh dari tempat teman-teman teman-teman bisa melihat video ini ya tapi jangan lupa di like subscribe juga ya nah ini sudah nah ini sudah sempurna saya rasa sudah sempurna sekali lagi terlihat rapi dan kita akan lilitkan disitu di necknya kita mulai mengelimpnya dan ini sebetulnya kata teman-teman sih ada lem khusus ya untuk mengelimp cork ini ke neck tapi karena di rumah adanya ya hanya lem itu ya lem karet itu jadi saya cukup menggunakan itu dan ini oh iya saya lupa untuk mengukurnya ini teman-teman jadi diukur dulu diameternya berapa nanti diukurkan ke cork yang sudah ada biar nanti lemnya tidak terlalu belepotan nah ini saya ukur nih segini dan saya tandai batas lemnya segitu nah jadi enak kita kalau sudah tahu diameternya kita langsung lem saja biar lemnya tidak berlebihan karena berlebihan itu tidak baik ya teman-teman oke jangan lupa juga di lem juga di bagian ujung necknya karena lem tersebut akan menempel kalau dua sisinya sama-sama ada lem dan jangan lupa ujung atau sudut sisi yang tadi di iris 45 derajat itu juga di lem teman-teman biar nanti saat melilitkannya langsung menyatu gitu ya ini sudah sudah rata lemnya kalau misalkan ada yang belum teman-teman bisa cek lagi dan diberi lem karena memang harus benar-benar rata dan maksimal ya nah ini di ujung-ujungnya masih belum rata ini kalau sudah rata kita tutup lemnya biar tidak kering ya biar bisa dipakai lagi suatu saat nanti nah ini kalau sudah tidak nempel ke tangan dua sisinya baru kita siap untuk memasangnya jangan lupa pasang di bagian bawah biar nanti sambungannya tidak terlihat atau sambungannya biar rapi ya teman-teman bisa meletakkannya sesuai dengan selera sih dan hati-hati biar lurus jadi teman-teman cek ujungnya lagi nah ujungnya lurus baru nanti dililitkan saat meletakkannya juga harus di sambil ditekan ya biar menempel dengan sempurna sambil diperhatikan ujungnya di telunjuk saya itu biar lurus dengan sisi necknya necknya nah sambil ditekan-tekan biar rapi biar menempel dengan sempurna nah tadi ujung yang saya iris 45 derajat itu nanti akan bertemu dengan lem bat batas lem yang sudah saya lem tadi nah kalau sudah ketemu begitu pastikan ujung yang bertemu corknya itu juga sama-sama merekat dengan sempurna biar hasilnya juga bagus dan maksimal nah itu nanti dipotong ya menggunakan silet yang tajam tadi dipotongnya juga hati-hati menyesuaikan dengan irisan yang pertama jadi biar nampak bulat sempurna jadi irisnya bisa dari atas sini bisa dari samping sini atau teman-teman bisa mengirisnya dari ujung sebelahnya nah dari sebelah sini boleh kemudian hati-hati ya teman-teman ya nah jadi bisa juga dari arah sebelah sini nah jadi kalau teman-teman ragu sambil di cek dulu tak khawatir sisi yang sebelahnya juga teriris nah nanti dirapikan dirapikannya nanti bisa menggunakan amplas ya teman-teman ya amplas disini saya gunakan ukuran 400 tingkat kasarnya sama yang seribu biar nanti hasil akhirnya halus jadi nanti disesuaikan dengan lobang mod piece kita seberapa dalam maksudnya oke dan kita sudah menipiskan sesuai dengan lobang mod piece jadi disini kita bisa menggunakan amplas yang dari yang sedikit kasar dengan ukuran 400 tadi atau ya terakhirnya kita menggunakan 1000 atau 1200 200 ukuran kasarnya amplas ya kalau sudah sesuai teman-teman jangan lupa sambil dicek apakah sesuai dengan ukuran lobang mod piece nya apa tidak khawatir nanti terlalu tipis wah nanti repot lagi harus buka kembali dari awal ya teman-teman ya jadi harus benar-benar teliti nah kita coba karena ini sudah cukup sepertinya jadi saya akan memberikan pelumas ya khusus untuk short mod piece biar nanti enak ya teman-teman kalau misalkan mau membeli pelumas ini bisa di online shop juga banyak menggunakan pelumas yang apa minyak minyak juga boleh dimastikan biar coknya tidak rusak kemudian mod piece nya juga bisa masuk dengan enak nah mari kita coba teman-teman ya jadi benar-benar akan sempurna nantinya dan kita meniumnya juga akan ya lebih pede lebih oke terima kasih jangan lupa di like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati